Intro Ada sesuatu yang menarik lagi yang ingin kami sampaikan ke hadapan Anda. Ini adalah tayangan berikut ini. Kira-kira! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengenai pengunduran diri Presiden berkenaan dengan adanya aspirasi masyarakat yang menghendaki Presiden mengundurkan diri sebagaimana yang telah disampaikan pimpinan Dewan kepada Presiden fraksi-fraksi sepenuhnya dapat memahami Anda masih ingat pada saat itu? Masih Yang paling Anda ingat pada saat itu apa? Yang paling membekas diingatan Anda? Yang paling membekas Dalam situasi yang penuh dengan kegamangan waktu itu Kami rapat Pimpinan DPR rapat Ini kalau tidak cepat kita mengambil keputusan Pernyataan Ini situasinya akan lebih memanas lagi Oleh karena itu Fraksi-fraksi kumpul semua Kita putuskan Agar kita minta untuk Pak Arto mengundurkan diri Dan itu sesuai dengan apa yang kami sampaikan pada tanggal 16 Mei Hari Sabtu jam 11 Sampai apal Pak? Apal Ya jam 11 hari Sabtu tanggal 16 Mei di Cendana 98 ya? Ya waktu itu kami menyampaikan kepada Pak Presiden Pak ada tiga masalah yang perlu kami konsultasikan kepada Bapak Pertama apa? Bapak harus melakukan reformasi Ya saya pimpin diri sendiri Yang kedua apa? Bapak harus melakukan resabel kabinet Ya akan saya dengan resabel Termasuk bebasan dan tutut akan saya resabel Yang ketiga apa? Maaf ini Pak Rakyat mengendaki Bapak mengundurkan diri Silahkan Kalau DPR, Fraksi-fraksi DPR mengendaki Pak Arto sudah tahu itu Sudah tahu ya? Iya Karena telinganya banyak mungkin ya? Bukan Karena dia memahami kan Memahami situasi kan Beliau tidak merasa di tohok Pak Karena saya ingat Pak Harmoko termasuk salah satu yang mendukung beliau untuk Bapak didukung rakyat Indonesia Bahkan mengatakan belum saatnya Pak Apanya? Belum saatnya turun Bukan Gak pernah saya Begini Problem yang menyangkut masalah kelembagaan itu harus dilihat dari Struktural, fungsional Karena apa? Saya sebagai ketua DPR harus membawa aspirasi masyarakat Paham gak? Aspirasi masyarakat mengendaki Pak Arto mundur Itu yang saya sampaikan Kalau tidak kita sampaikan kepada Pak Arto Itu namanya saya membohongi layar Itu pada saat mundur Pada saat beliau naik seperti gambar ini Seperti gambar yang ada Ini adalah saat Pak Harmoko dan sejumlah pimpinan DPR-MPR Bilang bahwa Bapak masih dibutuhkan oleh Bukan Ini adalah waktu pengecekan beliau Ya pengecekan beliau apakah Karena fraksi-fraksi sudah meminta beliau kan Untuk menjadi presiden kembali Kita cek apa betul Ya Mau beliau Putuskanlah Dalam sidang MPR Nah ada ini Pak sebentar Ada yang menarik Kami ingin melihat bagaimana cara Anda memimpin sidang pada saat itu Sebagai ketua DPR-MPR Ini diangkatin Ini hal penting ini Pak Saya memberi Ini Silahkan Ini bukan DPR ini kayaknya Ini contohnya untuk mimpin sidang ya Pak Silahkan Kalau misalkan memberi contoh gimana Saya putuskan Misalkan Jadi kalau saya jadi ketua MPR bisa belajar gitu Pak Dengan ini Maka sidang umum MPR Kami Tutup Itu persis 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 pada tahun 97 itu Gimana ceritanya Pak Sampai putus 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 Ini kan direkaya Saing Kalau itu tidak Tidak Itu sebetul Karena apa Karena waktu itu itu Palu kalau tidak salah Sudah saya pakai hampir 5 tahun itu Kok pas waktu itu Menutup sidang umum MPR Karena waktu itu Pak Arto Sudah jadi presiden Dan Kepala palunya meloncat Kedepan Untuk tidak mengenai Mbak Tutut Ginanjar atau Pak Arto Cuma kalau kena itu gimana Wow Bapak bisa dijewet kalau gitu Itu emosi atau gimana penuh tenaga itu Bukan Bukan gak tahu lah pokoknya itu Semacam isarat Apa Pertanda gitu Pak 5 tahun dipakai masih baik-baik saja Kok tiba-tiba meloncat itu Putus Patah Patah hatiku jadinya Atau Sebenarnya Saya ingin menanyakan sesuatu Kenapa Anda perlu meminta maaf saat itu Apanya Pada saat itu Kan sopan santun orang Jawa Orang Jawa itu Anda kan ketua DPR Orang Jawa itu diincek kakinya minta maaf Pak Kan MPR posisinya lebih tinggi Iya Gak apa-apa tuh Gak apa-apa Bukan karena biasa jadi Menteri jadi Bukan Itu sopan santun Itulah jati diri bangsa itu gitu Pernahkah Anda menyesali keputusan itu Pak Tidak pernah Tidak pernah Karena ini sudah merupakan satu jalannya sejarah Lampahnya sejarah Oke Ada teman yang mau tanya Pak Silahkan Mas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Namanya siapa Dek Saya Fauzi dari mahasiswa UNAS Iya Nama Udah Fauzi Setelah sepuluh tahun Setelah sepuluh tahun Setelah sepuluh tahun Bapak tidak pernah Kelihatan lagi di dunia politik Di dunia politik Sekarang apakah Bapak Ingin terlibat lagi di dalam dunia politik Dan tokoh siapakah Yang akan Bapak Dukung di tahun Pemilihan ini Iya Terima kasih Terima kasih Terhalang dari protokoler Bebas Enak mana Pak? Pejabat atau rakyat biasa? Sama aja Sama-sama manusianya kan Yang kedua saya Back to basic Kembali ke basic jadi wartawan Nulis Senin Kemis di poskota Kopi Pagi Ya Sambil nulis buku juga Saya udah mau siapkan Sudah keluar buku tadi dua Sekarang ada tiga buku yang kami siapkan Satu Mengenai Jangan tepuk tangan dulu Satu judulnya Kovades Golkar Kemana Golkar Yang kedua Tentang Suka duka menjadi menteri di Zaman order baru Banyak sukanya banyak dukanya? Menarik Nanti baca buku saya Gak bisa gratisan Pak ya Yang ketiga Lampah spiritual saya Ini menarik Sejarah spiritual Ya spiritual Karena saya sekarang ini Sudah usia tua Jadi saya sudah Mengembangkan Torekot Saya ada satu pertanyaan Pak Yang mengganggu saya Ada info bahwa Bapak sempat Dijauhi oleh Pak Harto Setelah peristiwa Enggak Saya ketemu Beliau gak apa-apa Tidak pernah ketemu lagi setelah itu? Setelah itu Setemu Jumpa Waktu Meninggalnya Jaksagung Pak Singgih Ketemu Bagaimana kabarnya Armoko Baik Pak Waktu mendengar Pak Dharmono Saya ketemu juga Enggak apa-apa Kabarnya Anda pernah dikucilkan Oleh keluarga cendana Betul begitu? Dikucilkan? Enggak pernah Enggak pernah Mungkin mereka mengira Bahwa saya ini Menjadi brutus Yang menohok dari belakang Mengkhianati Silahkan aja gak apa-apa Tapi saya menyelamatkan Bangsa dan negara Termasuk menyelamatkan Pak Harto Kalau enggak terjadi malapetaka waktu itu Enggak ada diriwan waktu itu Oke ada satu pertanyaan Nanti siapa yang akan Bapak dukung Dari nama-nama yang akan keluar sebagai calon presiden? Nanti Nanti Setelah judul berikut Kita judul dulu sebentar Kami kembali sesaat lagi Pulangkan saja Pak Pulangkan saja Pulangkan saja Kaku kemertuanya Atau besanya Bawangkan pula Kami terjadi Memanagen Apakah Min viu Aku terus Bahasa Pemepa